Hai assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channelnya Rasyahamam ya sekarang kita masih ada di kota Solo Jawa Tengah Nah kali ini kita mau menginap di salah satu hotel yang empat tahun yang lalu kita pernah menginap disini sekarang kita mau nginap lagi di hotel Swiss Bell in Saripotojo yuk ikuti keseruan kita ya kira-kira selama empat tahun ada yang berubah nggak ya dari hotel Swiss Bell in yuk ikuti terus video kita ya teman-teman ini adalah pintu masuk menuju hotel Swiss Bell in Saripotojo seingat kita sih dulu ya empat tahun yang lalu hotel ini bersebelahan persis dengan mal gitu ya tapi sekarang malnya tuh udah tutup teman-teman Alhamdulillah kita sudah sampai ini hotelnya ya hotelnya sendiri berada di daerah Sondakan Surakarta hotel ini itu dekat dengan stasiun Purwosari jadi buat teman-teman yang naik transportasi umum ya saat ke Solo ini hotelnya strategis banget nih karena dekat dengan stasiun sekarang kita menuju ke kamarnya nih untuk menuju ke kamarnya lorongnya sih masih sama persis ya seperti empat tahun yang lalu lalu bagaimana dengan ruangannya ya ini dia ruangan kamar kita di hotel Swiss Bell in Saripotojo kalau dilihat-lihat sih kayaknya nggak ada yang berubah ya masih sama seperti yang dulu disini kita memilih ukuran kamar untuk deluxe room ya di setiap kamar kita mendapatkan amenities yang lengkap disini hanya saja saat kemarin kita menginap kita nih mendapatkan kulkas yang kurang dingin teman-teman untuk TV nya menggunakan TV kabel ya tapi sepertinya jaringannya masih kurang bagus ya disini ini adalah pemandangan dari kamar tempat kita menginap nih teman-teman nah ini dia spot yang paling aku suka dari zaman dulu ya 4 tahun yang lalu kita menginap aku tuh paling suka banget sama area kamar mandi di hotel Swiss Bell karena kamar mandinya tuh colorful banget gitu dan kamar mandinya sih suasananya masih sama ya seperti yang dulu untuk kamar mandinya kita bisa mendapatkan dua handuk besar ada juga dispenser sabun dan juga sampo toiletries nya lengkap banget disini walaupun sudah menjelang malam ya anakku tuh gak sabar mau berenang di hotel ini karena memang suasananya tuh seenak itu vibes nya ya disini untuk area kolam renangnya cukup luas dan disini ada dua ukuran yaitu untuk ukuran dewasa dan juga kolam renang untuk anak-anak ini adalah restorannya tempatnya ini kalau malam hari ada banyakkan pulang aku cantik disini pagi hari waktunya kita sarapan di restoran nih teman-teman Nah untuk restorannya sendiri ya Ini menu yang disediakan itu sangat bervariasi sekali Untuk rasanya pun juga enak Untuk kamar tipe deluxe room Kita mendapatkan 2 sarapan gratis ya Untuk anak di bawah umur 5 tahun masih free Di hotel ini juga ada fasilitas gymnya nih Untuk lokasinya sendiri bersebelahan dengan area kolam renang Untuk penghuni hotel bisa masuk ke gymnya secara gratis Tapi kalian harus wajib menggunakan sepatu ya kalau masuk ke sini Di sini untuk area gymnya peralatannya cukup banyak ya teman-teman Dan di sini kita juga disediakan dispenser Sambil treadmill, olahraga kita bisa sambil melihat kolam renang yang ada di depannya Cukup sekian video kita kali ini ya teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita Semoga hiburan kita kali ini bisa menjadi referensi untuk kalian Yang sedang mencari penghinapan di kota Sol Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati